Intro Gemuruh ombak di pantai sore itu begitu berbuih Terasa sesat di dada Ningsih Satya mengenang kejadian demi kejadian yang menimpa kehidupannya Nasib buruk itulah sebutan yang pantas disematkan pada dirinya Selain terlahir dari keluarga yang kurang mampu Ningsih juga kerap menjadi bahan ejekan dari teman-temannya Lantaran wajahnya yang begitu kusut dan kumang Tahun ini kenap sudah umur Ningsih menginjak 18 tahun Masa remaja yang biasanya dihabiskan dengan keceriaan Tapi tidak untuk Ningsih Dia harus membanting tulang demi membantu meringankan beban orang tuanya Kehidupan yang keras dan rasa tanggung jawab yang besar Menjadikannya tumbuh menjadi gadis yang pemberani Dia tak takut pada siapapun Bahkan dia sering terlibat dalam pertengkaran di kelas maupun di kampungnya Semakin bertambahnya usia Ningsih semakin tak terkendali Dia tumbuh menjadi gadis berutak dengan tubuh yang penuh dengan takut Suatu hari dia terlibat pertengkaran yang besar dengan teman-temannya Dan lagi-lagi pemicunya adalah mereka menghina keluarga Serta merendahkan harga dirinya sebagai perempuan Hingga akhirnya Ningsih kalah Seluruh badannya penuh dengan luka Darah keluar dari mulutnya Mulai dari tadi itu juga Ningsih merasa dendam kepada laki-laki Dia berkinginan untuk menghancurkan siapa saja yang sudah menghina keluarganya Maka setelah kejadian itu Dia bertekad untuk berguru Guna mengembalkan tubuhnya dari senjata tajam Melalui info yang dia dapat dari salah satu temannya Dia pun berangkat menuju ke rumah Abbasu Rosso Seorang guru spiritual Yang terkenal dengan ilmu kebatinannya Dan setelah melewati perjalanan yang begitu panjang Akhirnya Ningsih sampai juga Dan bertetap muka dengan Abbasu Rosso Seorang laki-laki tua yang begitu bersahaja Abbasu Rosso seolah tahu akan maksud kedatangan dari Ningsih Dia juga tahu Amarah yang begitu menggebu-gebu Yang dipancarkan dari aura Ningsih Setelah dua hari Ningsih tinggal di rumah Abbasu Rosso Kini dia disuruh pulang untuk melaksanakan ritual Puasa 41 hari Dimana puasa tersebut terbagi dalam tiga tahap Yang diantara lain Setelah puasa tujuh hari Ningsih diharuskan menelan mentah-mentah paku Peluru Serta ban-ban yang tak lazim lainnya Setelah semua dapat dilewati Tiba-tiba tahap kedua Yaitu setelah puasa 21 hari Dia dicoba dan dites kekebalan tubuhnya Dengan cara Tubuhnya dilintas truk tronton Allah walang Semua bisa terlewati Dan tentu saja harus memakai mantra-mantra khusus Yang dibaca oleh Ningsih Tiba-tiba saatnya hari yang ditunggu-tunggu Tepat Di malam ke-41 hari Kuasa Ningsih Dan malam itu bertepatan dengan malam satu suruh Dan ritual Untuk menyempurnakan ilmunya adalah Dia harus berendam Di pantai selatan selama tujuh hari tujuh malam Dan selama itu pula dia diharuskan Untuk tidak makan dan minum Ada pun syarat yang harus dijalaninya adalah Tidak boleh menoleh ke kanan dan menoleh ke belakang Meski ada tangguan apapun Memang begitu berat Tapi dia bertekad Ambisi dan sifat keras kepalanya lah Fondasi yang kuat dalam menjalani semua ini Hari itu selesai sudah ritual-ritual yang dia jalani Apa suruh sobatan Mengangkatnya sebagai mulut terbaik Lantara dapat mengerasakan ritual dengan sembuhnya Sehingga Ningsih kini mempunyai ilmu kebal bacok Dan kebal senjata apapun Dengan berbekal ilmu kekebalan yang dimilikinya Tak ada lagi yang bisa menandinginya Semua orang pun tunduk Serta takut Bila berhadapan dengan Ningsih Panik tarokan dan ambisius Hingga suatu hari ibunya jatuh sakit Wajar saja kalau di umurnya yang ke-52 tahun itu Dia sering sakit-sakitah Tapi menjadi tak wajar Kalau ibu Ningsih berpeliraku aneh pada malam hari Dan akhirnya ibu Ningsih pun meninggal secara tak wajar Dan parahnya lagi Ibu Ningsih meninggal lantaran terkena ilmu santet Dimana santet itu ditujukan untuk Ningsih Tapi naas tak diberkata lain Mengetahui hal tersebut Ningsih bertekad untuk mempelas dendam pada seseorang Di balik mata ibunya Tekadnya sudah tulat Kalau dulu dia hanya menguasai ilmu kekebalan Tapi kini Ningsih ingin menguasai ilmu santet Guna-guna dan ilmu hitam lainnya Dengan modal yang sudah mempunyai Maka dengan cepat Ningsih menguasai ilmu hitam Yang diajarkan oleh Abbasur Roso Kesombongannya semakin menjadi-jadi Dan dia sudah menghilangkan satu nyawa berkat ilmunya tersebut Yang tak lain adalah pelaku sangkat ibunya Beranjak diwasa ilmu hitamnya terkenal kemana-mana Tiba-tiba gini dia bertemu dengan seorang laki-laki Yang meminangnya Sutaji Ialah satu-satunya orang yang mau menerima sisi gelap dari Ningsih Sutaji begitu mendukung profesi istrinya itu Meski bertentangan dengan syariat Islam Begitu banyaknya manusia yang sudah disantet Ningsih Semakin banyak manusia yang menjadi korbannya Malah dia semakin bangga Jincin periwangan Ningsih semakin eri semakin bertambah banyak Dan mereka akan meminta upak pada Ningsih Yaitu janin dari rahimnya Maka teheran di pernikahannya yang ke-10 tahun Ningsih pun juga menimang seorang bayi sekalipun Itu karena jalan calon bayi tersebut Akan kebukuran pada umur 6 minggu Bahkan Ningsih dapat melihat dengan jelas Jincin tersebut menjelati darah yang keluar dari jalan rahimnya Setelah jincin tersebut diberi makan Maka kekuatan Ningsih pun semakin bertambah tak tertandingi Bahkan dukun-dukun yang lain mengakui dan tunggu akan keampuannya Hingga tepat pada umurnya yang menginjak umur 53 tahun Hidayah pun datang padanya Setelah dia dikhianati oleh Sutaji Sutaji telah tega mencuri barang besakan miliknya Pemberian dari Mbah Suroso Barang tersebut begitu berarti baginya Tak hanya mencuri Sutaji juga membawa wanita lain ke rumahnya Dia benar-benar mengalami kehancuran saat itu Separuh dari jiwanya kini telah bergi Dan sialnya Sutaji tak bisa disangkat oleh Ningsih Karena dia membawa penangkal dari ilmunya Suatu malam dia mendapatkan pasien dari luar kota Pasien tersebut menginginkan musuhnya untuk dibunuh secara pelan-pelan Karena ini adalah profesinya Maka Ningsih pun menerimanya Karena dia yakin akan menjelaskan tugasnya dengan mudah Tapi sayangnya dupanya itu salah Karena korbannya kali ini didampingi seorang kiai Entah kenapa santet yang dikirimnya berkali-kali Mental Bahkan Ningsih hampir tersungkur saat adu ilmu kesaktian Malam itu seperti mimpi buruk untuknya Dia ditantang dan diancam oleh para kiai yang mendampingi korbannya Meski sudah terluka parah Ningsih pantang mundur Kembalilah ke jalan Allah Neng Maka aku akan membebaskan Kata kiai yang sudah membuatnya seperti terbakar Tapi laki-laki Ningsih menolak Karena dia merasa bukan pecundang Hingga akhirnya Dia pun pingsan Dan tak tersadarkan lagi Sekelompok anak kecil itu membawa Ningsih keluar dari rumah Dan Wallahualam Setelah tersadar Ningsih mendapat di rumahnya sudah terbakar Dan beberapa pekerja di dalamnya ikut terbanggang Hanya keajaiban dari yang kuasalah Ningsih masih bernafas hingga sekarang Setelah kejadian tersebut Ningsih masih saja memperlontak Dia masih bertahan pada ilmu sesatnya Meski ajab dari Allah sudah mulai ditunjukkan Tapi dia pantang untuk bertobat Setiap malam tubuhnya seperti kepanasan Lahirnya seperti cicakit Dan bayangan hitam selalu mengintainya Butuh waktu berbulan-bulan untuk membuat hatinya terbuka Dan akhirnya Ningsih benar-benar bertobat Hidayah datang kepadanya Lantaran Allah masih menyayanginya Kini Ningsih menjadi pengobat bagi para korban ilmu santit Dan ilmu hitam lainnya Allah maha pemurah Allah juga mengirim seorang laki-laki yang menyayanginya Dan membimbingnya dalam jalan kebenaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini Klik subscribe Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar selanjutnya Semangat berkarya Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar selanjutnya Terima kasih.